Hai Sobat Deren, di video kali ini kita mau bahas salah satu Mini Pro G yang lagi happening, yang lagi viral banget Buat kalian yang suka modifikasi mobil atau suka nambah image cahaya lampu, pasti kalian udah gak asing sama yang satu ini Ya betul banget, ini adalah Mini Pro G Saber yang mata 1, ini Mini Pro G Saber SR1 Nano Untuk Mini Pro G1 ini juga merupakan salah satu produk universal atau bisa digunakan di semua mobil, baik itu Toyota, Honda, atau Mitsubishi, dan yang lainnya juga Selain itu, untuk bodinya yang slim seperti ini, bisa digunakan untuk mobil-mobil yang memiliki grill yang kecil Biasanya untuk mobil di tahun-lahun baru ya, seperti 2019 ke atas, itu grillnya kecil, bisa menggunakan produk ini Keunggulan produk ini sendiri juga, untuk cahayanya lebih fokus, dan ini udah waterproof atau ambil air, jadi kalian gak perlu takut Dia bakalan mati karena terkena air Mungkin di luar sana kalian udah sering banget dilihat review-review hasil pencahayaan dari Mini Pro G Saber SR1 ini sendiri Tapi di video kali ini kita mau mencoba atau mereview untuk hasil pencahayaannya dan juga perbandingannya dengan merek lain Untuk kalian yang penasaran, langsung kita cobain aja Oke langsung aja untuk perbandingannya, ini yang sebelah kiri Mini Pro G Saber SR1 Nano, dan yang disebelah kanan Mini Pro G merk lain Mata 3 Kalian disini bisa lihat ya perbandingannya Untuk Mini Pro G Saber yang mata 1 gak kalah terang pastinya sama yang mata 3 Akan tetapi untuk cahayanya dia lebih fokus dan lebih pekat ya warnanya Tuh, untuk warna kuningnya juga dia gak beda jauh Jadi sekian dulu untuk video kali ini Buat kalian yang mau direviewin tentang produk-produk lainnya Atau punya ide-ide konten lainnya, bisa langsung komen di bawah ya Makasih yang buat udah nonton Sampai ketemu di video-video selanjutnya Bye-bye Bye